Assalamualaikum, jumpa lagi di channel youtube aku Dapur Fazia Di video kali ini aku mau buat jajanan tradisional yaitu lupis ketan yang biasa kita temuin di pasar-pasar saat pagi hari Nah sekarang aku coba membuatnya sendiri Buat kalian yang ingin mencobanya juga silahkan tonton videonya sampai selesai Bahannya ada 250 gram beras ketan putih yang udah aku cuci bersih Kemudian ini mau aku rendam ya Tambahkan secukupnya air putih hingga dia terendam dan biarkan hingga 1 jam Setelah 1 jam Seperti ini ya ketannya Dan mau aku tiriskan Pindahkan lagi dalam wadah Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam Dan disini aku pakai 2 tetes pewarna hijau muda Jika kalian mau skip juga boleh Ini diaduk rata ya Hingga warnanya tercampur Penggunaan warna ini supaya lebih cantik aja warnanya Tapi kalian kalau tidak suka bisa kalian skip Siapkan lidi atau tusu gigi Dan secukupnya daun pisang Ini daun pisangnya kira-kira ukuran 4-5 cm Dilipat seperti ini Kemudian isi dengan beras ketannya Usahakan ujung-ujungnya Jangan sampai bocor ya teman-teman Supaya beras ketannya tidak keluar Perhatikan cara membungkusnya ya Nah setelah itu Ini kita beri tusuk gigi Supaya rapat Lakukan hal yang sama Hingga semua beras ketan terbungkus Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah selesai semuanya Kita rebus Terus ini aku sudah didihkan air di dalam panci Airnya yang banyak ya teman-teman Dan ini kita rebus selama 10 menit Setelah 10 menit Ini belum mateng ya teman-teman Matikan api kompornya Nah tuh ini dia belum mateng Ini mau kita diamkan selama 45 menit Dengan keadaan tertutup dan api mati Setelah 45 menit Hidupkan kembali kompornya Dan direbus lagi selama 10 menit Dan ini udah 10 menit Matikan api kompornya Tinggal kita diamkan sampai dia dingin Dalam keadaan panci tertutup Setelah dingin lalu kita angkat Selanjutnya siapkan kelapa parut Pilih yang setengah tua Ini ada 80 gram kelapa Kemudian tambahkan dengan sejumput garam Aduk rata Lalu kukus selama 5 menit Selanjutnya buat Kinca gula merahnya Masukkan 150 gram gula merah Tambahkan 70 ml air putih Dan 1 lembar daun pandan Ini aku ikat Kemudian masak hingga gula mencair Setelah gula merahnya mulai mencair Kita tambahkan setengah sendok teh tepung maizena Kemudian dilarutkan dengan sedikit air Dan tuang ke dalam gula merahnya Aduk-aduk hingga mengental Dan semuanya mencair sempurna ya Nah ini sudah mencair sempurna Dan kita matikan Setelah itu kita saring Nah sekarang kita tata di piring saji Hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini berwarna hijau cantik Dan ini punel banget Taburi dengan parutan kelapa diatasnya Lalu siram dengan kinca gula merahnya Nah ini dia Lopis ketan sudah siap untuk dinikmati Gimana? Mudah banget bukan cara membuatnya? Dan cara merebus tadi Yang aku pakai Itu lumayan menghemat gas ya teman-teman Hanya dengan merebus 20 menit Dia sudah matang sempurna Sekarang kita icip dulu Ini tuh enak banget Benar-benar punel ketannya Dan dipaduin dengan gurih kelapa Dan manis kuah kinca nya Ini tuh pas banget loh teman-teman Oke sekian dulu video dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati